Pemirsa seorang oknum pendamping program keluarga harapan untuk keluarga miskin di Kabupaten Cianjur menggelapkan uang belasan warga miskin, penerima uang bantuan sosial program keluarga harapan selama 3 tahun. Total kerugian akibat perbuatan pelaku mencapai ratusan juta rupiah. Inilah PI Oknum Pendamping Program Keluarga Harapan untuk Warga Miskin saat digelandang petugas Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku ditangkap setelah petugas mendapatkan laporan dari 17 warga miskin penerima bantuan sosial program keluarga harapan di Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang. Para korban merasa ditipu oleh pelaku setelah kartu ATM dan buku tabungan dibawa pelaku dengan alasan akan dibantu pencairan ke bank agar tidak usah mengantri. Namun selama 3 tahun uang pencairan dari pelaku tak kunjung diberikan ke warga miskin penerima manfaat PKH. Dari pengakuan pelaku di hadapan petugas, pelaku nekat menggelapkan uang warga miskin penerima bansos PKH tersebut untuk kebutuhan hidup. Padahal pelaku sudah mendapat gaji dari Kementerian Sosial sebesar 2,6 juta rupiah per bulan sebagai pendamping PKH. Uang yang digelapkan pelaku bervariasi dari 800 ribu rupiah hingga jutaan lebih dan diambil pelaku setiap kali pencairan bansos PKH selama 3 tahun. Total uang yang digelapkan pelaku selama 3 tahun sebesar 107 juta rupiah. Ini memiliki 17 kartu ATM KPM. Namun tidak dicairkan yang digunakan sendiri oleh pengetesangka bernama ATM. Dari tangan pelaku petugas mengamankan barang bukti 17 kartu ATM dan buku tabungan milik warga miskin yang menerima bansos. Kini pelaku dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.